Intro Halo sahabat pekerja, kembali lagi dan selamat datang di dalam segmen pertama dari Dapur Tetap Ngebul Yes, bersama kembali lagi Mindsour Live on Live Instagram Bersama dengan saya Asmarani, pasti ada solusi Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh saudara-saudara saya yang sedang menjalani ibadah puasa Saya percaya justru di masa-masa seperti ini, Anda lah pemenang-pemenang yang sesungguhnya Di masa-masa pandemik dan bulan-bulan suci, Anda tetap berusaha dan tetap menjalankan ibadah dengan baik Saya percaya Anda akan keluar sebagai pemenang Nah sebelumnya, tak kenal maka tak sayang Saya mengucapkan kembali lagi tetap kuat dan juga memberikan semangat kepada seluruh sahabat pekerja di manapun Anda berada Meskipun di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa dan seluruh Indonesia Nah, sesuai dengan topik pada hari ini yaitu menghadapi krisis PHK masal Seperti kita ketahui bahwa perekonomian merupakan salah satu faktor yang paling terkena dampak, paling pelak akibat wabah corona yang seperti ini Dan kita percaya juga bukan hanya pekerja lapangan, bukan hanya pekerja seni, bukan hanya pekerja hotel, bukan hanya pekerja restoran Tapi juga lini-lini lain, infrastruktur, ekonomi, financial, semuanya yang terkena di masa ini bukan hanya di Indonesia tapi secara global di seluruh Indonesia dan juga dunia Imbauan untuk tetap berada di rumah sebetulnya bermaksud untuk membantu setiap dari kita Supaya mencegah penularan wabah COVID-19 semakin besar lagi Namun akibatnya adalah tanpa adanya aktivitas, banyak sekali karyawan, banyak sekali pengusaha Banyak sekali pemilik-pemilik usaha yang mau di seluruh Indonesia dan juga dunia Imbauan untuk tetap berada di rumah sebetulnya bermaksud untuk membantu setiap dari kita Supaya mencegah penularan wabah COVID-19 semakin besar lagi Namun akibatnya adalah tanpa adanya aktivitas, banyak sekali karyawan, banyak sekali pengusaha Banyak sekali pemilik-pemilik usaha yang mau tidak mau terkena imbasnya karena efek domino Sehingga menghasilkan banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja secara masal Banyak sekali tulang-tulang punggung keluarga yang akhirnya mengalami kondisi yang tidak mengenakan Tagihan harus dibayar, dapur harus tetap ngebul Dan seringkali itu telah membuat akhirnya mereka yang terkena yang kita sebut sebagai tekanan mental Stres, kehilangan kontrol diri, bahkan kebingungan Nah, di masa-masa seperti ini Rani, apakah Asmarani mengalami hal yang sama? Jawabannya adalah sangat sekali Tapi, izinkan saya di sini kepada Anda semua Di mana ada krisis, di situ ada peluang Di mana ada krisis, di situ ada solusi Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya bagikan sedikit kepada Anda semua Cukup tiga hal yang bisa membantu di dalam interpersonal kita untuk lebih baik lagi Yang pertama, saat mengalami seperti ini, ini sudah masuk ke bulan ketiga bagi Indonesia Yang bisa kita lakukan sebagai individu setiap masing-masing itu sahabat pekerja Yang pertama adalah tenang Mengapa tenang Rani? Simple Saat kita mengeluarkan segala sesuatu yang respon yang negatif, yang buruk Tanpa sadar, energi yang keluar pun adalah segala sesuatu yang negatif Pada saat kita mungkin karena sekeliling kita memperkatakan hal-hal yang buruk Ketakutan, akhirnya apa yang terjadi? Yang negatif pula yang keluar dalam hidup kita Kenapa saya mengajak kita semua, para sahabat untuk tenang dahulu? Simple Jiwa kita dapat berdoa saat kita tenang Hati kita bisa berpikir lebih jernih saat kita tenang Dan saat kita tenang pun, jangan-jangan Di situ kita akan melihat pintu yang tertutup mungkin bisa terbuka Kesempatan-kesempatan yang tertutup mungkin akan terbuka lebih baik lagi Dan ada satu hal yang saya mau ajak kepada semua rekan-rekan Terima kasih yang sudah gabung bersama dengan kami di sini Bersama di dalam dapur tetap ngepul Mansur Live bersama dengan toko Alphamai Dari Alphamart Medif by Kimia Pharma Dan juga toko Awadah diinisiasi oleh Ibu Yeni Wahid Oke saya kembali lagi ya Saya suka dengan seperti ini Saat saya tenang, itu membantu saya untuk bisa berpikir dengan jelas Kira-kira dengan adanya kasus seperti ini, apa yang terjadi? Ternyata saya baru menyadari Saya tidak menjalani ini sendiri Saya menjalani ini bersama dengan rekan-rekan saya Dengan saudara saya My family Komunitas saya Rekan-rekan pengusaha saya Dan yang pasti Hal ini akan memperlihatkan seberapa kekuatan yang kita punya Ada orang berkata seperti ini Krisis memperlihatkan diri kita yang sesungguhnya Dan saya setuju dengan itu Saat saya tenang, oke Saya membantu diri saya sendiri Saya menjalani ini bersama dengan rekan-rekan saya Dengan saudara saya My family Komunitas saya Rekan-rekan pengusaha saya Dan yang pasti Hal ini akan memperlihatkan seberapa kekuatan yang kita punya Ada orang berkata seperti ini Krisis memperlihatkan diri kita yang sesungguhnya Dan saya setuju dengan itu Saat saya tenang, oke Saya membantu diri saya sendiri untuk melihat apa yang terjadi Nah yang kedua Mungkin saya boleh mengutip dari salah satu perdana menteri yang luar biasa Pada waktu itu yang disebut dengan Margaret Thatcher Dia berkata seperti ini Tunjukkanlah kepadaku rekan-rekan dan teman-temanmu Dan aku akan menunjukkan kepadamu Apakah masa depanmu Saya setuju dengan itu Dengan siapakah kita bergaul Dengan siapakah kita melakukan pertemanan Dengan siapakah kita berkomunitas Itulah kita Saya mengajak kepada seluruh para rekan-rekan Sahabat pekerja saya Dimanapun Anda berada Pastikan lingkungan kita adalah lingkungan yang membangun Pastikan lingkungan kita mengepost Memberikan sosial media Membantu kita Memberikan segala sesuatu yang membuat pikiran Benah kita, jiwa kita Tenang dan mampu melewati ini semua Itu yang membuat saya sampai sekarang bisa bertahan Dengan masa-masa pandemik seperti ini Saya sebagai pekerja event To be honest All event cancel DP tidak ada yang bisa bayar semua Tapi saya tidak menyerah Tapi saya tetap tidak berputus asa Mengapa? Pertama saya tenang Kedua lingkungan saya membantu saya untuk menyadari Saya pasti bisa keluar Mendapatkan peluang pada masa krisis Dan jadi teman Nah yang ketiga Ini yang saya paling suka Jikalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan Jikalau kita benar-benar dalam lingkungan kita tidak tahu Apa yang harus kita kerjakan dan tindakan Simple Tanya kepada orang yang tepat Jangan ragu-ragu Rendahkan hati Ini yang saya paling suka Jikalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan Jikalau kita benar-benar dalam lingkungan kita tidak tahu Apa yang harus kita kerjakan dan tindakan Simple Tolong, tanya kepada orang yang tepat, jangan ragu-ragu, rendahkan hati kita, jangan ragu-ragu bertanya kepada orang yang berpengalaman, orang-orang leader-leader, orang-orang yang tahu bagaimana pernah mengalami krisis dan pasti akan melewati krisis ini pula. Nah, gimana caranya? Contoh, saya bertanya kepada pemimpin saya, saya bertanya kepada orang-orang yang saya respect, saya bertanya kepada bahkan bos saya, saya bertanya kepada role model dalam hidup saya, untuk membantu saya bisa tetap kuat dalam masa seperti ini. Mengapa saya berusaha memastikan justru di dalam krisis ini sebetulnya akan memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya? Saya memutuskan untuk saya tidak boleh stres, saya memutuskan untuk saya tidak boleh tertekan, karena saat saya tertekan, imunitas tubuh saya pun masih akan turun. Akibatnya, ada kemungkinan besar penularan dari wabah COVID-19 malah lebih mudah masuk ke dalam tubuh saya. So, saya memutuskan tiga hal ini saya lakukan selalu. Tenang, jaga lingkungan kita, dan yang ketiga, tanyalah pada orang yang tepat. Oke, Asmarani, dengan cara seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Oke, mungkin saya punya tiga tips yang bisa kita gunakan di masa-masa seperti ini, dan kita bisa mendapatkan kesempatan atau peluang di masa krisis. Yang pasti ingat dulu, satu perikop ini, bahwa di mana ada krisis, di situ ada solusi. Di mana ada masalah, di situ ada peluang. Di mana ada kejadian yang tidak mengenakan kita, di situlah masa-masa di mana kita akan bangkit lebih luar biasa. Nah, gimana caranya? Tiga hal ini mungkin bisa membantu kita, kadang agak horror, tapi boleh juga dicoba. Yang pertama adalah, mari kita mengatur keuangan. Kenapa penting sekali untuk kita mengatur keuangan? Larry Barket berkata seperti ini, dari seluruh dunia, dari semua divisi yang ada di dunia, ada satu yang paling mempengaruhi seluruh divisi itu. Itu disebut sebagai financial atau keuangan. Waduh, Rani, beberapa rekan pernah bertanya dan berkata kepada saya, sekarang ini untuk saya buka buku tabungan atau buku rekening itu adalah horror. Horror, saya juga sama, kalau saya melihat rekening saya di bulan Februus sama Maret, rasanya horror. Tapi, kita harus hadapi. Sama seperti dikatakan ketakutan, kita lari atau kita hadapi. Saya putuskan untuk hadapi. Pada masa itu, yang saya lakukan adalah apa saja kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti pangan, seperti dapur, seperti tagihan-tagihan, yang harus saya lakukan dulu, perotaskan dahulu. Lalu, itu yang saya jadikan sebagai fokus. Jadi, misalnya penghasilan kita, let's say, tadinya berapa sum of money. Lalu, kita tahu nih, kebutuhan yang paling tinggi itu adalah kebutuhan pokok dulu. Ya sudah, fokuskan dulu di situ. Apalagi di masa-masa seperti ini, hold on. Ini tidak akan selamanya. Kita pasti akan melewatinya dan kita tidak akan melewatinya sendiri. Dan satu lagi yang saya paling suka, saat kita mengatur keuangan, jika kita mau punya generasi selanjutnya, let's say anak-anak kita, mungkin staff kita, mungkin bawahan kita, mereka akan melihat bahwa role model teladan-teladan mereka melakukan hal yang sama. Semua mengalami krisis, semua mengalami hal-hal yang mungkin tidak mudah saat-saat ini, tapi mereka tidak menyerah. That's a good point. Nah, gimana caranya? Setelah mengatur keuangan, ada step kedua. Oke, nyatanya ternyata, maaf nih Rani, buku rekening, buku tabungan ternyata tidak berbanding lurus dengan tagihan dan juga kebutuhan dapur untuk tetap nge-pull. Nge-pull. Oke, nggak apa-apa. Gimana caranya? Tahap kedua. Seorang presenter terkenal pernah berkata begini di dalam salah satu segmennya. Jikalau Anda dalam masa stres, jikalau Anda di dalam masa tertekan, lakukan sesuatu yang akan membuat pikiran Anda bersih. Tahu bagaimana? Bersihkan rumah Anda. Seperti yang kita ketahui, lebih daripada sepertiga warga Indonesia sekarang mau tidak mau bekerja melalui rumah atau kita sebut sebagai work from home. Apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, mari kita bersihkan rumah kita. Karena setidaknya pikiran kita pun jadi bersih. Setidaknya mental kita pun lebih cleansing. Nah, untuk memudahkan itu, saya punya satu tips buat Anda. Beberapa dengarkan saya, bahkan chairman saya pun, di posisi seperti mereka, setelah mereka membersihkan rumah, mereka melihat ternyata banyak sekali aset-aset tidak bergerak yang ada di rumah. Nah, mungkin barang-barang mungkin main game station, atau mungkin ada aksesoris-aksesoris yang dulu kita beli, ya sekedar kita pengen beli aja. Kenapa tidak? Kita melakukan garas sale. Atau penjualan barang-barang tidak terpakai lagi. Oke, Rani, nggak bisa keluar. Kan kita punya tempat? Kita punya online store, kita bisa sale. Atau penjualan barang-barang tidak terpakai lagi. Oke, Rani, nggak bisa keluar. Kan kita punya tempat? Kita punya online store, kita bisa gunakan cara-cara yang mudah. Atau tawarkan jaman sekarang balui social media kita. Tahap ketiga. Oke, Rani, saya sudah coba. Saya sudah bersihkan rumah, pikiran saya jauh lebih bersih, mental saya jauh lebih baik. Apa yang harus saya lakukan lagi ya? I know. Bagaimana kalau kita melihat peluang di saat krisis. Saya ulangi kembali lagi. Peluang di saat krisis. Jangan-jangan yang dulu tidak terlihat pada masa-masa krisis seperti ini, itu malah mengeluarkan sesuatu yang baru buat setiap dari kita. Nah, ini saya sudah coba. Makanya saya bisa ngomong di sini bukan sebagai motivator kepada Anda, tapi karena saya sendiri sudah menjalankan selama satu setengah bulan. Oke, saya mempunyai tiga peluang buat Anda semua yang dapat membantu Anda semua melewati waktu-waktu seperti ini secara efektif dan memberikan usaha-usaha yang baru. Saya menyebutnya sebagai store owner atau partner. Seperti apakah itu? Saya menawarkan kepada Anda dan membantu kepada Anda ada tiga toko online yang saya salah satunya sudah coba. Yaitu toko Alphamind by Alphamart. Betul sekali. Yang kedua yaitu Medif dari Kimia Pharma. Dan yang ketiga adalah toko Awadah diinisiasi oleh Ibu Yeni Wahid. Kenapa tiga toko ini berbeda? Pertama ini adalah toko virtual. Tapi hasilnya berasa. Kenapa? Karena pertama, yang saya suka. Tiga-tiganya mempunyai konsep yang sama. Kita sebagai partner atau store owner, kita tidak harus yang namanya menimbun barang. Itu yang saya suka. Kebanyakan dari sekarang, seperti yang kita ketahui, sudah ada viral di media masa. Banyak sekali penimbun-penimbun, maaf saya boleh sebutkan, masker, barang-barang kebutuhan, disinfektan, mengalami masalah cukup besar dan pelik. Karena sekarang, stoknya semakin banyak. Sehingga barang-barang yang mereka timun dengan harga cukup mahal, membuat mereka mengalami kerugian sangat berat. Buat saya pribadi, itu tidak akan kita alami. Mengapa? Melalui ketiga sistem yang ada di main store ini, yaitu toko Alphamind by Alphamart, kedua Medif by Kimia Pharma, dan ketiga toko Awadah yang diinisiasi oleh Ibu Yeni Wahid. Hasilnya berbeda. Kita tidak harus mengurus yang namanya stok. Kedua, bisa di mana saja dan kapan saja. Ketiga, ini yang saya suka. Kita nggak usah pusing, para sahabat, pekerja tidak usah pusing, karena pada dasarnya sudah ada pada saat kita menjadi member atau menjadi store owner, kita sudah melihat hasil profit yang kita dapatkan bahkan dari setiap produk. Nah, itu yang saya suka. Mungkin saya akan jelaskan sedikit, kira-kira kalau yang paling kita tahu itu para sahabat pekerja mungkin Alphamart. Yuk kita telah sedikit ya, kelebihannya apa. Selain tadi saya sebutkan, kita tidak usah menaruh segudang barang dagangan, modalnya minim sekali, lalu ribet, bebas ribet dari operasional, karena sudah ada sistemnya. Lalu kita seperti kayak berbelanja di Alphamart. Sesimpel itu. Cuman bedanya, perbelanjaannya pokoknya dipindah ke rumah. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan banyak sekali sebetulnya, untuk para sahabat pekerja bertanya, memang ini program baru atau bagaimana? Semaranya tidak. Ini sudah ada dari tahun 2017. Tetapi di masa-masa pandemik seperti ini, justru efeknya adalah semakin besar. Mengapa setiap dari kita tidak bisa keluar? Yang paling mudah untuk kita lakukan adalah usaha online. Saya percaya di sini banyak rekan-rekan reseller, saya percaya juga banyak rekan-rekan supplier, dan juga di Seribotor, saya setuju. Salah satu PR paling besar adalah stok. Nah, izinkan stok atau jaringan yang sudah menggurita, saya bilangnya, yang sudah besar dari Alphamart, melalui Alphamart, Medif, melalui Kimia Pharma, dan juga Toko Awadah yang diinisiasi oleh Ibu Yeni, membantu kita semua, justru mempunyai cara yang mudah dan praktis. Betul. Nah, gimana caranya? Yo, saya akan jelaskan satu persatu, dari mulai Alphamart, Medif, dan juga Toko Awadah. Alphamart sendiri adalah persis seperti Anda sedang berbelanja ke Toko Alphah, seperti biasanya. Medif, baik Kimia Pharma, seperti kita ketahui, Kimia Pharma merupakan perusahaan BUMN, yang menyuplai alat-alat kesehatan dari Sabang sampai Merauke. That's a good point. Contoh, waktu saya bulan Maret mau ngamak keluar kota, di daerah pegunungannya, saya kaget ada satu toko yang sangat besar, yaitu Kimia Pharma. Mengapa? BUMN. Jaringannya di mana-mana. dan pada dasarnya, secara offline store sudah sangat kuat. Jadi, para kita, para sahabat, bila kita menjadi partner atau store owner dari ketiga toko ini, pada dasarnya jaringan sudah kuat. Dan, toko Awadah yang diinisiasi oleh Ibu Yeni Wahid, para sahabat, bila kita menjadi partner atau store owner dari ketiga toko ini, pada dasarnya jaringan sudah kuat. dan toko Awadah yang diinisiasi oleh Ibu Yeni Wahid, pada dasarnya, sangat memenuhi kebutuhan dari 70% populasi yang ada di Indonesia, yaitu seluruh saudara-saudara kami yang berumat muslim. Anda akan terbantu sekali di masa-masa Ramadan ini, supaya Anda bisa mengambil, menyuplai, bahkan menjual, segala alat, bahan, kebutuhan yang ada di Ramadan ini. Dan juga untuk Lebaran. Kebetulan saya sempat menggunakan, karena saya mau mengirimkan, beberapa barang-barang seperti kebutuhan Tahlila, sorry, Ramadan, dan juga Lebaran persiapannya, saya hanya dengan mudah, tinggal klik, lalu kirim ke alamat yang saya butuhkan. Isi di mana saja, bebas ribet operasional. Mungkin izinkan saya menjelaskan pada segmen saat ini, karena saya adalah store owner atau partner dari Medif, Medif Baikimia Pharma. Bulan Februari, saya sebagai pekerja event, mendapatkan kabar cukup tidak baik. Event-event yang ada sekitar lebih dari 10, dari dalam, luar negeri, sama luar daerah, semuanya minta hold. Mungkin buat kita para pekerja mengerti ya, ada sistem yang namanya termen pembayaran. Semuanya minta hold untuk pembayaran DP saya. Padahal saya bergerak di bidang jasa. Seperti yang Anda ketahui, sebagai orang yang bergerak dalam bidang jasa, berarti untuk bisa memelihara hidup, kita perlu ada down payment, atau ada termen pembayarannya. Down payment pada bulan Februari, semuanya hot hold. Semuanya minta bulan Maret. Oke, gak apa-apa, saya mengerti masanya lagi agak berat, kita harus mengerti, mafum juga. Lalu bulan Maret masuk. Saya masih bisa bergantung pada tabungan saya, dan juga beberapa hal yang saya lakukan. Bulan Maret masuk, keluarlah pemberitahuan verbal, bahwa banyak event-event yang di cancel. Oke, saya tenang dulu. Bagaimana ya caranya ya? Karena masa-masa itu tagihan harus tetap dibayar, bukan? Dapur harus tetap ngebul. Keluarga harus dipastikan tetap terkelihatan dengan baik. Nah, pada masa itu, mau gak mau saya tetap harus keluar kota, tanggal 18 Maret, tanggal 19 Maret, saya ini kepikiran. Nah, tenang, berada di lingkungan yang membantu kita, dan yang terakhir, bertanya kepada orang-orang yang tepat. Saya dengan rendah hati bertanya kepada mentor saya. Mentor saya ada di Jakarta, saya tahu, sempat ngobrol, terus saya bertanya, Bapak, apa kabar di Jakarta? Sehat? Sehat. Gimana perusahaan? Dalam kalian kayak gini, tetap bertahan kan? Surprisingly, ini yang keluar dari beliau. saya berkata seperti ini, Ran, ini penjualan spiking banget, Ran. Baru pertama kalinya, kita mengalami penjualan yang seperti ini. Dalam dua jam, habis semuanya. Dalam dua jam, saya harus kontak lagi supplier sama di Seribu Toh, untuk segera purchase. Dalam jumlah yang lebih besar. Saya bingung. Produk apa-apa? Kok bisa secepat itu ya? Coba tebak, kira-kira produk apa? Ada yang bisa jawab? Oke, saya bantu. Produknya adalah produk kesehatan, produk disinfektan, produk sanitizer, dan produk-produk yang sangat dibutuhkan pada masa ini. Masker, dan gun thermometer. Nah, saya penasaran. Pantesan laku keras, betul. Multifetalin salah satunya ibu bener banget. Lalu apa yang terjadi? Caranya gimana, Pak? Kok bisa gitu? Saya bisa ikut serba nggak ya? Maksudnya gini, lagi masa-masa seperti ini, at least saya harus do something. We have to do something, supaya setidaknya kita terpelihara. Betul ya? Setuju. Betul. Apa ini salah satunya? Nah, akhirnya, Bapak ini memperkatakan hal, lo, kamu kan bisa jadi partner, bisa jadi store owner. Caranya gimana, Pak? Cukup install, masukin aja, daftarin pakai aplikasi medis. Saya cubuka di Google Placer. Nggak sampai 5 menit, saya bisa install langsung daftarin. Kamu coba aja jualan. Kamu kan lagi di luar kota. Coba aja, nggak ada salahnya. Lebih baik kita nyoba, kan? Daripada nggak sama sekali, kan? Nah, oke, saya coba. pada masa itu, saya itu di grup rekan-rekan kerja, dan ada beberapa pengusaha itu lagi rame. Dari tanggal 12 Maret, mereka cari gun thermometer. Anda mungkin tahu yang ditempel ke jidat, ke dahi kita, lalu malu suhunya langsung keluar. Nah, di situ, saya cukup kaget, saya sebagai silent reader, atau pembaca ya, asal lewat saja di WhatsApp group itu, bahkan ada beberapa brand itu, menjual di harga di atas 1,5 juta, gun thermometer. Padahal saya tahu harga aslinya, harga normalnya. Gila juga ya harganya gitu. Lalu, saya coba iseng-iseng, saya cek. Jadi, saya buka HP saya, saya cek. Saya buka, ada nggak ya gun thermometer? Ternyata ada, sahabat pekerja, dengan harga, kira-kira di mana harganya? Ya, betul semua. Yang Anda tulis di bawah, ini semuanya betul, multivitamin, masker, APD itu betul sekali. Gun thermometer ini di bawah 500 ribu. Saya kaget, padahal di bawah harga 500 ribu itu pun, saya sudah dapat profit sebagai partner. Ternyata ada, sahabat pekerja, dengan harga, kira-kira di mana harganya? Ya, betul semua. Yang Anda tulis di bawah, ini semuanya betul, multivitamin, masker, APD itu betul sekali. Gun thermometer ini di bawah 500 ribu. Saya kaget, padahal di bawah harga 500 ribu itu pun, saya sudah dapat profit sebagai partner. Ya, ada yang bisa sebut, betul, harganya segitu, tambah dikit lagi, betul, harganya segitu, betul, harga normal. Dan, uniknya, saya sudah dapat profit dari Medif. Jadi, sebagai partner, saya sudah dapat profit juga. Jadi, kalau pun saya jual dengan harga segitu, ya, betul, kurangi 12 ribu. Yang paling bawah, kurangi 12 ribu. Mas Jang betul, betul. Saya gak usah sebut harganya ya. Saya iseng-iseng, saya screenshot dari Medif, ada harganya jelas, saya screenshot aja ke grup. Karena kan saya sudah dapat profit. Saya udah gak usah pusing, saya coba. Iseng-iseng aja. Tahukah Anda, lebih daripada delapan rekan, itu menghubungi saya melalui PM ataupun grup, mereka semua memesan dalam bentuk banyak. Pembeli pertama saya gak sampai lima menit, dia langsung transfer kepada saya, lapan termometer. Saya dimana? Di luar kota. Dia di Jakarta, di Jakarta Utara. Oh, gampang ya. Oke, saya coba akhirnya aplikasinya, terus, apa namanya, pengirimannya. Ternyata isi sekali. Kenapa? Saya gak harus ke Jakarta, saya cukup, cukup kirimkan saja alamat dari pembelinya. Pembelinya sudah transfer, saya sudah top up, untuk saldo dari medis, voilah, barang terkirim dengan baik. Satu pembeli, dua pembeli, dua kali lipat, tiga pembeli, tambahlah sepuluh. Akhirnya sampai ada pembeli, yang membeli kepada saya, sebanyak lapan kali lipat, dari produk yang saya pernah jual. Maksud saya disini, bagaimana sahabat pekerja? Jangan menyerah, jangan putus asa. Mungkin, jalan saya tertutup untuk event saat-saat ini. Mungkin, masa-masa seperti ini, sepertinya tidak mudah buat saya. Tapi, saya memutuskan, saya mau tenang, saya mau coba, saya atur keuangan saya, dan saya bertanya pada orang yang tepat. Ini pula yang saya mau berikan, kabar baik ini, kepada seluruh sahabat pekerja, yang saya temui, di Mindsor Life saat ini. Mungkin Anda mengalami hal yang seperti saya, hal tidak mudah, yang kita lihat secara kenyataan tidak mudah, yang kita lihat secara, yang kita lihat di mata, hal-hal yang mungkin membuat kita goyah. Nah, jangan-jangan lewat cara ini, bisa membantu Anda semua. Akhirnya, akhir kata, sampai hari ini, hanya dari penjualan multivitamin, masker, dan termometer, termometer, saya sampai hari ini, masih terpelihara dengan baik, tagihan-tagihan terbayar dengan baik, seperti pada waktu normal, dan dapur tetap ngepul. Nah, bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam lagi, perihal ini, mulai dari toko Alphamind, dari Alphamart, ataupun Medif, dari Kimia Pharma, dan juga toko Awadah, dari yang diisiasi oleh Ibu Yeni Wahid, simple, cukup nanti buka saja, lebih lengkapnya, mungkin pada saat menjelajah, atau bursing, Anda bisa langsung buka di Instagram Mindstore, Anda akan lihat ada beberapa penjelasan, tentang tiga toko tersebut, toko online dari Alphamind, by Alphamind, Medif by Kimia Pharma, dan juga toko Awadah, by initiated by Ibu Yeni Wahid. Untuk Anda tergantung, saya cocoknya yang mana nih, mungkin saya cocoknya di Alphamind, sok atuh, langsung saja, coba saja buka di Alphamind. Kalau saya oke, saya lagi mau berfokus, untuk seperti saya Rani, berfokus di kesehatan, alat-alat kesehatan, multivitamin, kebutuhan-kebutuhan kesehatan, langsung saja install, buka Medif. Kalau Anda melihat bahwa, oke, kebutuhan saya ternyata lebih kepada kebutuhan pada saat Ramadan. Kebutuhan-kebutuhan muslimah, let's say mungkin sajadah, atau makanan-makanan pembuka, untuk buka puasa, Anda bisa langsung membuka di aplikasi dari toko Awadah, yang diinisiasi oleh, terima kasih Bapak, oleh Ibu Yany Wahid. Kembali lagi, tugas kami di sini, tugas saya di sini, bukan membuat Anda menyatakan, waduh gimana ya enggak, saya mau menyatakan kabar baik, yang saya rasakan dari bulan lalu. Kalau saya saja terpelihara, bagaimana dengan Anda? Bolehkah saya juga berkata seperti ini, perjuangan kita masa seperti ini, itu akan dilihat bukan hanya oleh diri kita sendiri, tapi juga generasi-generasi selanjutnya, tapi juga namun juga generasi-generasi yang bersama dengan kita, saat kita tidak menyerah, saat kita tetap bergerak, saat kita berkata, yes, aku pasti bisa pada masa seperti ini, akan ada masanya pada saat kita melewati seperti ini, kita bisa bersyukur dan berkata, yes, aku sudah berjuang, dan aku sudah berusaha. So, pada masa-masa kita sebut bagaimana cara menghadapi krisis PHK masal ini, mungkin cara-cara ini bisa membantu Anda semua para sahabat pekerja, dan saya berharap, kita tidak cuma berhenti sampai sini saja, saya berharap bahwa setiap dari kita, akan bangkit, dan berkata at least dari awal, apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi, kasus apapun yang terjadi, aku akan tetap kuat dan berpikir. Cara jadi reseller Alphama ini gampang sekali, mudah sekali, Pak Tri, masalah apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi, kasus apapun yang terjadi, aku akan tetap kuat dan bertindak. Sebagai bangsa Indonesia, kita diciptakan sebagai bangsa yang kuat dalam segala masa dan keadaan. Saya percaya masa-masa ini pula saat kita berjuang bersama, maka apa yang kita dapatkan adalah kemenangan, at least untuk diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan? Halo semuanya, wah rekan-rekan saya tercinta, kepada sahabat pekerja, apakah boleh kalau mau ada like video? Ibu? Oke. Yes. Apakah ada pertanyaan buat rekan-rekan? Yes. Buat Anda semua mungkin bertanya, lebih dalam lagi apakah saya bisa, bagaimana cara saya bisa tahu lebih dalam lagi, untuk mengetahui dan cara-caranya apakah saya bisa belajar, mungkin bukan, saya tidak bisa jadi seorang owner yang baik atau partner, jangan takut, karena pada dasarnya dari Alphamind, dari Medif dan juga Toko Awadah, akan memberikan kepada Anda semua pelatihan-pelatihannya. Untuk lebih mudahnya, Anda cukup daftarkan ke satu toko yang Anda inginkan, entah itu Alphamind by Alphamart, atau Medif by Kimia Pharma, atau Toko Awadah by yang diinisiasi oleh Ibu Yeni Wahid. Jadi, kalau Anda sudah mendaftarkan diri di aplikasinya, cukup install saja di Google Play Store, Anda tinggal installkan di sana, lalu begitu nama Anda sudah ada, langsung ada materi-materi yang membantu pelatihan dari grup-grup tersebut. Halo, yes, apa yang bisa saya bantu dari Killer Master? Oh, apakah ada biaya untuk tidak ada? Gratis, ini gratis. Baru ada biaya kalau misalnya mau beli, nah, biaya gratis, tidak ada biaya pendaftaran untuk ini. Siapa saja bisa? Pertanyaannya ada pertanyaan, siapa saja? Oke, bagaimana cara jadi reseller Alphamain? Ini gampang sekali, mudah sekali. Pak Tri, boleh saya simpun Pak Tri ya, Pak Tri Analis tinggal langsung masuk ke aplikasi lewat Google Play Store atau Play Store, ke aplikasi Alphamain. Aplikasi lewat Google Play Store atau Play Store, ke aplikasi Alphamain. Langsung kebuka, Alphamain. kalau misalnya kesulitan bisa langsung buka juga di website-nya dahulu di tentang Alphamain. Di Alphamain saya spellingkan alphamain.id, itu akan memudahkan kita semua. Saya bantu dari situ, iya resellernya, step-nya langsung ada di situ, gratis. Oh, Pak Jeng sudah jadi store owner ternyata. Gimana Bapak? Sudah merasakan ya? Mungkin Anda bertanya, kapan sih ini mulai diinisiasi sebetulnya? Alphamain dari Alphamain, Medif dari Kinia Pharma, dan juga toko Awadah itu sudah ada sebetulnya dari tahun 2017. Namun di masa-masa seperti ini, karena semua orang tidak bisa keluar rumah, usaha juga tidak terlalu mudah, maka cara online seperti ini akan membantu Anda semua. Terima kasih Pak Jeng Arief. Kapan-kapan kita bertemu muka, saat semua kondisi sudah baik dan kita bisa berbicara. Ada lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya? Untuk lebih lengkapnya, buat rakan-rakan yang mungkin mau bertanya secara private atau personal, jangan ragu-ragu untuk menghubungi atau DM atau direct message kepada Instagram kami. Kami akan menjawab sebaik mungkin. Ya, betul. Saya setuju, minim resiko. Saya setuju. Saya sebagai store owner, setuju Pak Jeng. Saya sebagai store owner dari yang Medif pun merasakan hal yang sama. Saya tidak harus stop. Itu yang saya suka. Terus kan mungkin ada pertanyaan lagi? Semua rekan-rekan, satu hal saya ingin mendengarkan kembali lagi dari segmen Dapur Tetap Nge-Pool ini, bagaimana caranya Anda bisa melewati? Please, share kepada kami. Kami ingin mendengar kabarnya Anda semua. Karena kembali lagi segmen ini terjadi, bukan karena untuk hanya mempromosikan. Tapi tujuan kami adalah membantu Anda semua, kita sama-sama, hand in hand, keluar dari masa ini, bukan dalam keadaan luka, tapi sebagai pemenang. Yes. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi? Saya sudah melihat ada beberapa DM dari beberapa rekan. Satu hal lagi, saya paling suka ini. Ada yang namanya Point Reward. Entah di Alphamine, entah di Medif, ataupun di Toko Awada. Bila Anda sebagai sole owner, nanti sudah mencoba, Anda menawarkan kepada rekan-rekan yang lain, maka Anda akan mendapatkan disebut dengan Point Reward. Atau referral. Itu menyenangkan sekali, karena efeknya besar. Kalau kita mau dasar, bisa. Jawabannya adalah bisa. Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Bahkan, sekarang Alphamine lagi ada Point Reward, jadi buat Anda semua yang nanti bisa menawarkan atau enggak kepada rekan-rekan lain, oke, Anda bisa coba membantu mereka di dalam pelatihan-pelatihannya, Anda pun akan dapat Point Reward. Tidak ada. Tidak ada target penjualan. Itu terserah Anda. Kecuali mau ikut kompetisi atau kontes-kontesnya. Nah, seperti Alphamine sekarang ini sedang ada kompetisi Point Reward. Untuk lebih mudahnya, semuanya juga ada di dalam Alphamine Indonesia. Jadi, Anda tinggal buka di situ. Begitu Anda mendaftarkan diri sebagai sole owner, tidak bayar, kecuali kalau modal ya, mau beli apa, nah itu baru top up, itu baru ada modalnya. Modalnya juga minim kok. Atau enggak kepada rekan-rekan lain, oke, Anda bisa coba membantu mereka di dalam pelatihan-pelatihannya, Anda pun akan dapat Point Reward. Tidak ada. Tidak ada target penjualan. Itu terserah Anda. Kecuali mau ikut kompetisi atau kontes-kontesnya. Nah, seperti Alphamine sekarang ini sedang ada kompetisi Point Reward. Untuk lebih mudahnya, semuanya juga ada di dalam Alphamine Indonesia. Jadi, Anda tinggal buka di situ. Begitu Anda mendaftarkan diri sebagai sole owner, tidak bayar. Kecuali kalau modal ya, mau beli apa, nah itu baru top up, itu baru ada modalnya. Modalnya juga minim kok, Rp100.000. Easy. Dan, keuntungan kita langsung terlihat. Itu yang saya paling suka. Jadi, misalnya sebagai sole owner, saya melihat seperti ini. Saya langsung lihat, kalau saya misalnya tawarin segini, kereka-kereka saya langsung lihat di situ berapa nilai profitnya. Itu yang saya suka. Dan, kita masih bisa naikin margin atau keuntungan. Karena harganya itu adalah harga yang sangat normal. Jadi, Bapak Ibu, para sahabat kerja harus buka dulu. Tidak ada target penjualan. Ongkir sudah ada dari Alphamine. Contoh misalnya dari area, misalnya ya, ini kan sudah sampai ke seluruh area di Indonesia. Let's say dari Jakarta Barat, berapa nilainya. Itu kita tidak usah pikirin. Ongkirnya itu sudah ada sistemnya di sana. Jadi, kita tinggal terima untuk orang-orangnya itu dikirimkan ke mana, sudah ada ongkirnya. Kita tidak usah pikirin lagi. Karena itu sudah ada kerjasama dengan perusahaan pengiriman. Target tidak ada. Oke, karena waktu yang tidak memungkinkan, tapi jangan terlebih dahulu bingung. Minggu depan, saya akan membawa salah satu store owner dari Alphamine yang sudah selama 3 tahun menjadi partner kami. Dari hanya toko kelontong, dari untuk bayar tagihan itu sangat sulit sekali, sampai dia sudah menguliahkan anaknya, dan sudah membawa seluruh keluarganya sampai ke luar negeri. Ready stock. Yes. Nanti barang-barangnya, Ibu Mistania, barang-barangnya sudah ready stock, itu sudah terlihat. Jadi, nanti tinggal buka saja di aplikasinya. Dalam aplikasinya itu, barangnya ini ada berapa? Misalnya, let's say, yang sekarang lagi banyak itu, betul, dari Alphamine. Ongkirnya sudah ada dari Medif, Pak Jang. Saya sudah mengalami, saya waktu itu lagi di luar kota untuk Medif kali ya. Dari Medif itu, pengirimannya langsung satu hari sesudah pemesanan. Ada ongkir, ada, tapi itu sudah ada semuanya jelas. Dari berapa kilonya, berapa banyaknya. Barangnya jangan takut, kalau di area di stock, itu ada tulisan ada berapa. Contoh yang sekarang lagi ada promo, nanti boleh dibuka di aplikasi Alphamine, itu makanan-makanan untuk buka puasa. Kayak sirup, seperti cookies. Nah, karena lagi ada diskon, dan di sini juga tertera tuh, stocknya ada berapa? Berapa banyak? Jadi kita punya review, overview. Kira-kira kalau saya pesan segini, masih ada nggak nanti? Oh masih ada. Oh kalau yang ini mungkin nanti lagi. Itu kelebihannya. Dan ada notifikasinya. Ini saya suka. Medif, saya sebagai saloner mode Medif, sampai hari ini, saya itu mendapatkan notifikasi. Bahkan, ini kan kayak, kayak hari ini kan lagi, masih masa-masa sehabis gajian, misalnya. Sudah dijelaskan dari Medif, kita tuh bisa mengatur kira-kira berapa yang mau kita taruh untuk investasi, untuk diputer lagi, dan kita bisa jual. Biaya packing, biaya packing tidak ada, adanya biaya ongkir. Tergantung. Nah, kelebihannya adalah seperti ini. Oke, saya tuh jadi Jakarta, saya mungkin di luar Pulau Jawa. Kembali lagi, jaringan dari Alka Mine, jaringan dari Kimia Pharma, jaringan dari Toko Awada ini, sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi pada dasarnya, bukan berarti pengirimannya dari Jakarta. Pengirimannya tergantung dari lokasi-lokasi, tempat Anda bernaung. Jadi, saya tidak hanya berbicara kepada sahabat pekerja yang ada di Jakarta. Saya berbicara kepada sahabat pekerja yang ada mungkin di Yogyakarta. Saya berbicara kepada sahabat pekerja yang mungkin ada di Sulawesi. Saya juga berbicara kepada sahabat pekerja yang mungkin ada di Sumatera. Semuanya sudah ada lokasinya. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Oke, dikarenakan waktu yang cukup singkat dan padat, untuk seluruh rekan-rekan tercinta, sahabat-sahabat pekerja yang ingin bertanya lebih dalam lagi, bisa langsung DM kepada kami di MindSource. Lalu untuk lebih mudahnya lagi, minggu depan, saya akan membawa salah satu figur yang luar biasa, orang yang mungkin terlihat ordinary, tetapi luar biasa, melalui jaringan Alpha Mind, beliau sudah berhasil menghuliahkan anak-anaknya dengan luar biasa. Akhir kata, mungkin waktu cuma sedikit, tapi saya percaya ada hal-hal yang lebih daripada itu. Saya mau katakan kepada seluruh sahabat pekerja, masa-masa seperti ini adalah masa-masa terbaik untuk setiap Anda bangkit, menjadi pemenang, dan saya percaya sama seperti dikatakan oleh Soekarno, tetaplah bermimpi, tetaklah bertindak, karena siapa tahu generasi di bawah kita melihatnya dan menjadikan itu sebagai contoh. Terima kasih, salam sukses, kita akan bertemu lagi di dalam Dapur Tetap Nge Pool, minggu depan 5 April, jam 2, dan jangan lupa juga, buat Anda semua yang ingin bertanya lebih langsung lagi, oh masih bisa, oke 5 menit lagi, yes, oke, bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam lagi, bisa langsung bertanya kepada DM kami, yes, kami akan jawab sebisa mungkin, dan terima kasih, see you again minggu depan, di dalam Dapur Tetap Nge Pool, Manser Love, bersama dengan saya, Asmarani, pasti ada solusi, thank you, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih, Terima kasih.